Intro Salam saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Sekristus Kita bertemu lagi dan ini adalah hari Jumat Esok hari kita ada ibadah Sabes Yalom Yaitu ibadah online ini dimulai jam 7 pagi Tentunya saudara akan menyiapkan hati dan pikiranmu Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dari Efesios Pasol yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 Sebelum kita memulainya mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan Biarlah kebenaran firmanmu pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami Tidak ada satu pun yang tidak diberkati Tuhan lewat firmanmu Di dalam nama Tuhan Sekristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nasda sedara di dalam bagian firman Tuhan ini Saya hanya akan membacakan tiga ayat saja Yaitu ayat 1, 2, dan 3 Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda Sebab itu aku menesetkan kamu Aku Orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Berpadanan dengan panggilan itu Artinya Orang kalau sudah dipanggil Tuhan Menerima kasih karunia Tuhan Kebaikan-kebaikan Tuhan Hidupnya harus seperti orang yang sudah berubah Nah ini menjadi satu pengingat bagi saya dan saudara semua Bahwa kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Harusnya kita hidup semakin lebih baik Bagaimana hidup kita itu bisa Mengalami satu perubahan yang signifikan Dalam segi karakter Sikap hati kita Pergaulan kita Keputusan-keputusan kita Supaya kita itu Memiliki karakter-karakter Kristus Nah ini yang penting untuk menahan ego Memang Terkadang saya juga harus menahan Sudah kadang-kadang emosi itu perlu dikontrol juga Apalagi kita melihat ada sesuatu yang tidak pantas Dan kemudian kita harus menahan perasaan itu Kadang-kadang itu ada rasa egonya kuat Emosi kita juga kuat Tapi kita harus bisa menahan ego itu Dan emosi itu supaya Kita bisa ada dalam tracknya Tuhan Nah ini Paulus ingatkan Saya ini dipenjarakan karena Tuhan Supaya kamu ini hidup Seperti orang yang Sepandan dengan panggilanmu Gitu loh Di ayat yang kedua Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal Saling membantu Jadi ini bicara tentang integritas Lemah lembut Kasih itu sabar Dan segala macam Karena begitu banyak orang Yang memiliki karunia Berbeda-beda Di antara jemaat Efesus itu Yaudah Kita harus saling mengalah Gitu loh Nah susah kalau kita Memberikan ego kita Lebih utama daripada yang lain Ya kamu harus mengerti saya dong Dan kamu terus yang mengerti Minta dimengerti Nah ini kan Kayak gini-gini kan Bahasa-bahasa yang Tidak akan pernah Menghasilkan sebuah kerukunan Di dalam kehidupan bersosial Atau komunitas Atau setiap Bagian yang sering kita temukan Dengan orang-orang lain Nah ini yang perlu Harus kita pahami Kita harus punya hati yang sabar Yang saya-saya dikatakan Rendah hati Terus kemudian kita lemah-lembut Nah ini memang Tidak mudah Sama orang lain Bisa lemah-lembut Sama orang di sekitar pun Kita kasar Ini yang menjadi Satu pelajaran Pengkoreksian bagi kita Di ayat yang ketiga Dan berusahalah Memelihara kesatuan roh Oleh ikatan Damai sejahtera Kalau kita sering berkonflik Ego kita terlalu kuat Emosi kita tidak terkontrol Kata-kata yang keluar Ada kata-kata yang kasar Maka selalu Orang kalau emosi Tolonglah Dijaga perkataannya Maka seperti orang Minuman soda dibuka Meletus dia Kalau habis dikocok itu Meletus dia Jadi kalau orang emosi Cepat meluap Ya begitu Tapi kalau Minuman soda itu Kita kocok Tapi kita tidak buka Tutup botol ya Dia tidak akan mungkin meletus Artinya Kita seperti itu Kita emosi Tapi kalau mulut kita Tidak kebuka Tidak keluar Tentang luapan hati kita Kita belajar tentang hal ini Supaya kita terjadi Kesatuan roh Hidup di dalam Persekutuan yang indah Bersama dengan Sudara-sudara seiman Mari kita bersatu di dalam Doa Bapak kendalikan kami Kalau kami sering sekali Emosi Kami tidak sabar Kami kasar Hari ini kami diajar Tuhan untuk lemah-lembut Sabar Tenang Rendah hati Kepada banyak orang Berkati Setiap kami Masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Biarlah damai Sejahtera Allah Menyertai sudara Dan jaga kesehatanmu Berpikir positif God bless you Terima kasih